Unrivalet Medicine God Season 79 Bab 791 Rayuan Kei Yue Kei Yue mengucapkan kata-kata itu dengan sangat lembut, tetapi dalam suaranya memiliki petunjuk untuk tidak mentolerir penolakan. Melihat penampilan Ye Yuan, sepertinya dia tidak bisa mengeluarkan 1 miliar kristal esensi bumi tidak peduli apa. Jika Ye Yuan berani menipu perusahaan perdagangan takdir surga, maka hasilnya tidak diragukan lagi akan sangat menyedihkan. Saat ini, sudah ada dua seniman bela diri rilem surga pencerahan tahap akhir yang datang ke sisi Ye Yuan. Selama Ye Yuan berani mengatakan sepatah kata penolakan, mereka mungkin akan mengambil tindakan. Ye Yuan mengangkat kepalanya dan menatap Kei Yue, mengatakan dengan kooperatif dari harapan semua orang, baiklah, tidak masalah. Melihat Ye Yuan memasuki belakang panggung, Wu Jiantong sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Huh, biarkan kamu berpura-pura tidak tahu. Membiarkan perusahaan perdagangan nasib surga mengurusmu, orang ini, menyelamatkan tuan kecil ini masalahnya. Dua seniman bela diri mengantar Ye Yuan ke ruang tersembunyi, tetapi mereka tidak mengikuti. Sementara Kei Yue sudah berada di dalam ruang tersembunyi sejak siapa yang tahu kapan. Di seluruh ruang tersembunyi, hanya ada Ye Yuan dan Kei Yue. Melihat Ye Yuan masuk, Kei Yue datang di depan Ye Yuan mengayunkan pinggang rampingnya. Matanya tersenyum ketika dia berkata, Adik, bukan perusahaan perdagangan surgawi kita tidak mempercayai Anda, tetapi Anda juga tahu, sangat sulit bagi dunia budidaya seperti milik Anda untuk mengeluarkan begitu banyak kristal esensi bumi. Kami melakukan ini juga hanya untuk memastikan bahwa pelelangan berjalan dengan lancar. Semoga saudara kecil tidak keberatan. Dengan aroma lembut yang menyelimuti udara, senyum mirip bunga, ditambah suara magnetik, kekuatan rayuan Kei Yue benar-benar membuat aliran darah orang semakin cepat. Di dalam seluruh ruangan tersembunyi itu diisi dengan semacam suasana ambigu. Kei Yue pesona madame dewasa semacam ini benar-benar bukan apa yang orang biasa bisa tahan. Tapi Ye Yuan tersenyum tipis ketika dia melihat situasinya dan berkata, kakak perempuan penatua tidak harus melemparkan seni menyihir ini. Jujur memberitahu kakak perempuan, saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kristal esensi bumi. Momen sebelumnya, Kei Yue masih kagum bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menjaga ketenangan di bawah rayuannya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi sangat jelek. Memang biarkan Wu Jiantong mencapai sasaran. Bocah ini tidak memiliki kristal esensi bumi sama sekali. Adik kecil, apakah Anda tahu hasil seperti apa bermain trik dengan Heaven's Destiny Trading Company saya nantinya? Kei Yue masih memiliki penampilan seperti senyum bunga, tapi nadanya perlahan menjadi dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, penatua sister Kei Yue, tenang. Sejujurnya, menemukan pedang Star Moon juga di luar harapan saya. Tapi tidak peduli apa, saya harus mendapatkan pedang Star Moon juga. Eh, esensi satu miliar bumi ini kristal, anggap saja aku yang meminjamkan dari Heaven's Destiny Trading Company. Pinjaman, huhu, adik kecil benar-benar tahu cara memecahkan lelucon. Mungkinkah kau mengambil perusahaan perdagangan surga kita untuk menjadi yayasan amal? Karena adik laki-laki tidak bisa mengeluarkan kristal esensi bumi, maka jangan salahkan penatua kakak karena tidak sopan. Kei Yue masih memiliki ekspresi manis itu. Tapi niat membunuh dalam kata-katanya sudah tidak disembunyikan sedikitpun. Tapi Ye Yuan tidak peduli sedikitpun. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Sister Elder, jangan gelisah. Hal ini, saya ingin tahu apakah nilainya satu miliar atau tidak. Benda apa yang bisa bernilai? Token emas. Kamu, kenapa kamu punya token emas? Kei Yue memiliki penampilan yang santai. Tapi ketika dia melihat Ye Yuan mengeluarkan token emas, ekspresinya segera berubah. Oh, terakhir kali, Zuo Sin Kota Opulens Kuno mengirimkannya kepada aku. Aku berkata bahwa aku tidak menginginkannya, tapi dia membuatku menyimpannya. Kupikir benda ini sangat berharga. Ternyata orang itu menggertak. Saya. Tidak. 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 Dia tidak menggertakmu. Token ini sangat berharga. Tidak. 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 Nilai token emas tidak dapat diukur dengan menggunakan kristal esensi bumi. Kei Yue berkata dengan pidato yang agak tidak jelas. Dia memandangi token emas di tangannya berulang-ulang, membenarkan bahwa ini asli tanpa keraguan. Kejutan di hatinya bisa dibayangkan. Markas besar sebenarnya melewati mereka dan secara langsung mengeluarkan token emas untuk pemuda ini di depan matanya. Itu bisa dilihat betapa sangat menghargai markas besar pemuda ini. Seperti ini Huh, ada baiknya bahwa kakak perempuan mengatakan bahwa hal ini sangat berharga. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan tahu apa yang harus dilakukan hari ini. Huhu, karena sudah seperti ini, maka bisakah Star Moon Swat ini sudah menjadi milikku. Uh, satu miliar kristal esensi bumi, saya akan menulis IOU untuk Anda, kata Ye Yuan. Melihat Kei Yue kembali ke panggung sendirian, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Wu Jiantong. Hehehe, aku tahu bahwa Pang itu berpura-pura. Dengan ini, dia membuat dirinya dalam masalah, kan? Seorang udik negara yang belum melihat dunia sebelumnya. Dia mungkin masih tidak tahu seberapa menakutkan perusahaan perdagangan surga takdir itu. Baik. Di samping, Wu Jianshing dan Peng Yan juga sangat gembira ketika mereka melihat situasi seperti ini. Mereka berdua bisa dikatakan membenci Ye Yuan sampai habis. Kali ini, Ye Yuan berusaha mati sendiri dan menyinggung perusahaan perdagangan takdir surga. Itu benar-benar sangat memuaskan. Saat ini, Kei Yue sudah pulih kembali ke penampilan yang menawan dan mengharukan itu. Berdiri di atas panggung masih membuat orang terhanya. Membuat semua orang menunggu lama. Benar-benar minta maaf tentang hal itu. Ayo lanjutkan pelelangan. Aku ingin tahu apakah masih ada orang yang menawarkan harga yang lebih tinggi untuk pedang Star Moon ini. Jika tidak, itu akan menjadi milik Tuan Mudaye. Selain itu, dari hari ini dan seterusnya, Tuan Mudaye akan menjadi tamu terhormat perusahaan perdagangan surga takdir saya. Jika kecelakaan terjadi padanya di Tanah Suci, perusahaan perdagangan surga takdir kita pasti akan mengejarnya sampai akhir. Kata-kata Kei Yue membuat semua orang terpana. Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Kata-kata Kei Yue memperingatkan orang-orang dengan ide-ide licik untuk tidak berpikir tentang membunuh orang untuk merebut harta hal semacam ini. Tentu saja, peringatan Heaven's Destiny Trading Company masih sangat menakutkan. Ekspresi Wu Jiantong berubah, dan dia berteriak, Kei Yue, apa yang terjadi di sini? Jangan bilang bahwa bocah itu benar-benar memiliki sejuta kristal esensi tanah. Kei Yue tersenyum pada Wu Jiantong dan berkata, Tuan Mudaye benar-benar memiliki sejuta kristal esensi bumi di atasnya, tanpa masalah sama sekali. Jika Tuan Mudawu menetapkan pikiran Anda pada Pedang Star Moon, Anda dapat melanjutkan penawaran, Saya, aku akan mengundang Tuan Mudaye keluar lagi. Tapi Tuan Mudaye mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa Pedang Star Moon ini, dia bertekad untuk mendapatkannya. Bahkan jika jumlahnya 2 miliar, dia akan menemani sampai akhir. Ekspresi Wu Jiantong menjadi sangat jelek. Wajahnya memiliki perasaan panas yang berapi-api. Dia berpikir bahwa Yue Yuan adalah seseorang yang belum melihat dunia. Dia tidak berharap bahwa Yue Yuan benar-benar kaya. 2 miliar. Cek-cek, kata-kata ini diucapkan dengan dominan. Bahkan tetua keluarga Paseles Rilem Clan mereka juga tidak berani mengatakan untuk bisa mengeluarkan 2 miliar kristal esensi bumi dengan santai. Sebuah Rilem Traverseing kecil-kecil benar-benar mampu mengambil sosok astronomi kristal esensi bumi. Terlalu menakutkan. Ayo pergi. Di tempat lelang ini, mereka semua adalah orang-orang dengan status. Terus, bagaimana Wu Jiantong masih memiliki wajah untuk tetap tinggal. Dia ragu bahwa Yue Yuan tidak punya uang. Hasilnya adalah Yue Yuan lebih kaya dari dirinya sendiri. Tunggu, Tuan Muda Wu membeli batu tiga hidup. Tolong selesaikan kristal esensi bumi sebelum pergi, kata Kei Yue dengan dingin. Sosok Wu Jiantong membeku, dan dia hanya bisa berhenti. Perusahaan perdagangan takdir surga bukanlah yang diprovokasi keluarga kecil Wu yang kecil itu. Itu hanya karena Crimson Afterglow Holy Land menjadi peringkat 9 tanah suci melakukan perusahaan perdagangan takdir surga tidak mengirim pembangkit tenaga listrik dao Rilem Rilem untuk menahan benteng. Sebuah tanah suci peringkat satu yang istimewa, pembangkit tenaga listrik dao mendalam perusahaan surga yang takdir sangat besar. Tak berdaya, Wu Jiantong mengeraskan kulit kepalanya dan menyelesaikan tagihan sebelum membawa Tri Lifestone dan pergi. Tapi keluarga Wu ini benar-benar memiliki orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang barang. Ketika Wu Jiantong membawa Tri Lifestone untuk dilihat kepala keluarga-keluarga Wu, dia langsung dilemparkan dengan semburan pelecehan di tempat. Menggunakan 60 juta kristal esensi bumi untuk membeli produk kelabu dan dia benar-benar berani mengambilnya. Tentu saja, ini adalah kata penutup. Saat ini, Ye Yuan saat ini berada di ruang tersembunyi. Pedang Star Moon terbaring diam-diam di rak pedang. Ye Yuan menatapnya dengan saksama dan diam untuk waktu yang lama. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, maka Ye Yuan tiba-tiba menghelan nafas dan maju ke depan untuk membelai tubuh pedang dengan ringan, berkata kepada pedang Star Moon, mitra lama, lama tidak bertemu. Bisakah kamu masih mengenaliku? Bab 792 Tampaknya merasakan sesuatu, pedang Star Moon di rak pedang mengeluarkan suara berdengum dan bergetar. Spiritualitas artefak suci bahkan lebih kuat daripada artefak yang mendalam. Bahkan jika Ye Yuan sudah mengubah penampilannya saat ini, itu masih mengenali pemilik sebelumnya. Ye Yuan tersenyum tipis, memegang pedang Star Moon di tangannya. Bertemu lagi, gelombang kemurungan melanda hati Ye Yuan. Star Moon swat bersama dengannya selama 200 tahun. Tapi dibandingkan dengan cauldron tanpa batas, pedang Star Moon diabaikan terlalu banyak olehnya. Melihat pedang Star Moon lagi saat ini, Ye Yuan sebenarnya memiliki rasa keakraban yang tak terlukiskan. Adegan hari-hari lampau bergulir di dalam benak Ye Yuan seolah-olah itu kemarin. Mitra lama, mari kita berjuang bersama untuk kembali ke puncak, dan menjelajah alam surgawi tanpa terhalang. Awan gelap di sekitar tubuh Ye Yuan tersapu bersih. Apa yang menggantikannya adalah tekat untuk terus maju dengan kemauan yang gigih. Pedang Star Moon mengeluarkan gelombang suara dengungan cahaya. Jelas, itu membalas deklarasi heroik Ye Yuan. Ye Yuan memeriksa pedang Star Moon sebentar dan menemukan bahwa itu memang rusak parah. Dia tidak memiliki banyak prestasi di jalur pemurnian artefak. Ingin membiarkan pedang Star Moon kembali ke keadaan puncaknya, dia masih harus menemukan Grandmaster pemurnian artefak. Tetapi bahkan jika itu rusak sangat serius, pedang Star Moon juga lebih dari sekedar level yang lebih tinggi dari pedang Suanying. Selain itu, tingkat keakraban Ye Yuan dengan pedang Star Moon sama sekali tidak sebanding dengan senjata lain. Falling Flower Floating Zero dibuat oleh Ye Yuan menggunakan Star Moon Sword. Kembali ke kediamannya, Ye Yuan memilih untuk memasuki pengasingan tertutup segera. Tempat tinggal semua disediakan oleh tanah suci. Keamanan sangat ketat. Ye Yuan tidak khawatir bahwa akan ada orang yang melemparkan mata serakah pada Star Moon Sword-nya juga. Pikirannya bergerak, dan Ye Yuan masuk ke dalam pagoda Fast Heaven. Potongan logam hitam ditangguhkan dengan tenang di depan Ye Yuan. Perasaan surgawi Ye Yuan menyapu ke arah potongan logam hitam. Karakter emas di lautan kesadarannya memang memiliki reaksi. Sebelumnya, Ye Yuan hanya memperpanjang akal surgawi dengan santai dan tidak melakukannya dengan serius. Mengalami dengan hati-hati pada saat ini, ia menemukan bahwa kegiatan aneh para karakter emas tidak sekuat yang ia bayangkan. Uh, sepertinya ada semacam resonansi. Tapi apa resonansi macam ini? Selain itu, benjolan black metal sepertinya tidak memiliki aspek khusus sama sekali. Merasakan cukup lama, Ye Yuan agak putus asa juga. Karena fungsi benjolan black metal ini sepertinya tidak sebesar yang dibayangkan. Mungkinkah menghabiskan 10 juta kristal esensi bumi ini benar-benar sebuah kesalahan besar? Ye Yuan jelas tidak akan pasrah karenanya. Setelah sekian lama, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menjelajahi misteri mendalam dari karakter emas. Bagaimana dia bisa membiarkannya lewat begitu saja? Karena tidak ada reaksi, aku akan memperhalusmu. Aku ingin melihat siapa kamu sebenarnya. Tapi proses pemurnian tidak semudah yang dibayangkan Ye Yuan. Benjolan logam hitam ini jelas bukan barang biasa. Ye Yuan menghabiskan waktu sepanjang hari dan hanya memperbaiki sepersepuluh. Pada kecepatan ini, dia bisa melupakan penyelesaian pemurnian sebelum kompetisi dimulai. Tapi Ye Yuan tidak kurang sabar. Hari kedua, dia memperbaiki lagi sepersepuluh. Benjolan black metal masih belum bereaksi. Hari ketiga, lalu hari keempat. Ketika mencapai hari kelima, gumpalan black metal akhirnya mengalami beberapa perubahan. Transformasi ini membuat Ye Yuan sangat gembira. Pada hari kelima, tingkat kemajuan Ye Yuan sudah hampir setengah. Pada benjolan logam hitam, itu benar-benar menumpahkan sepotong, sedikit warna emas muncul. Tanda emas ini tampak seperti semacam pukulan karakter. Ye Yuan menyinggung silang ini dengan tokoh-tokoh emas di lautan kesadarannya sebentar dan menemukan bahwa ada beberapa karakter yang cocok dengan isyarat struk karakter itu. Mungkinkah yang terekam pada benjolan logam hitam ini justru merupakan karakter emas seperti ini? Aku tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi melihat sekarang, benjolan logam hitam ini agak seperti potongan fragment kuali. Mungkinkah, ini adalah bagian fragmen obat kuali pembangkit tenaga Dewa Rilem? Ye Yuan menebak dengan berani. Hari ke-6, kompetisi seleksi putra kuasi kudus akhirnya dimulai. Sistem kualifikasi grand final sangat dilebih-lebihkan. Tapi itu juga menguji kekuatan asli secara signifikan. Sebanyak 60 pesaing diorganisir dari 0.1 sampai tidak 60. Setiap hari, mereka akan melakukan tiga putaran pertarungan. Lawan untuk setiap konfrontasi akan berbeda, sampai Anda selesai berhadapan dengan semua lawan. Yang juga mengatakan bahwa setiap orang akan menjalani pertandingan dengan 59 kontestan lainnya. Akhirnya, sesuai dengan jumlah kemenangan, itu akan menentukan peringkat. Grand final ini akan berlangsung selama 20 hari. Sistem kualifikasi semacam ini tidak mengizinkan sedikitpun untuk memilih cara yang mudah. Para kontestan harus bertarung habis-habisan untuk setiap pertandingan sebelum mereka bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik. Ketika Pei Wen Qiang melihat Ye Yuan, senyum di wajahnya sangat aneh. Aku dengar kamu membuat bocah sombong keluarga Wu makan kerugian besar. Haha, benar-benar memuaskan. Pang itu telah lama menggosokku dengan cara yang salah. Saat aku mengingat wajah kuda Wu Jian Xing, aku memiliki kepuasan yang tak terkatakan dalam hatiku. Wu Jian Tong bocah itu tidak tahu kalau kamu punya token emas dan bahkan berani meragukanmu. Hahaha, benar-benar membunuhku. Pei Wen Qiang telah melihat sebelum token Ye Yuan dipegang. Pada saat itu, dia juga sangat ketakutan. Hal ini sama sekali bukan apa yang bisa diukur oleh kristal esensi bumi. Apa yang menggelikan adalah bahwa Wu Jian Tong sebenarnya bahkan berani meragukan kemampuan Ye Yuan untuk membayar. Melayani dia dengan benar untuk kehilangan makan. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, cukup omong kosong. Apakah nomor kita sudah dikeluarkan? Pei Wen Qiang juga tidak keberatan, berkata sambil tertawa, sudah keluar. Kau no, tujuh. Tang Fan adalah no, dua puluh tiga. Mu Yun adalah no, lima puluh satu. Nomor ini ditarik secara acak. Tidak ada yang baik atau buruk juga. Eiterwey, tidak peduli apa, mereka akan bertemu setiap lawan. Selanjutnya, grand final kali ini, semua yang terakhir tidak biasa-biasa saja. Sepertinya siapapun lawannya tidak penting. Tidak, tujuh. Tidak, tujuh, sepertinya cukup bagus. Selama pertandingan mana aku akan bertemu nalan cu itu. Ye Yuan bertanya. Heh, membantumu melihat jauh sebelumnya. Kamu hanya akan bertemu dengannya di pertandingan ke-42. Tapi jangan menurunkan kewaspadaanmu juga. Sebelum dia, ada juga beberapa musuh yang tangguh. Kamu harus memperhatikan, Pei Wen Qiang tampaknya sudah lama mengetahui pikiran Ye Yuan dan mengingatkannya. Ye Yuan menganggup dan tidak terkejut tentang ini. Berunding dengan Tang Fan, Mu Yun, dan yang lainnya, kelompok orang ini berkumpul di Crimson Afterglow Plaza. Crimson Afterglow Plaza terletak di zona tengah Tanah Suci. Total area yang ditempati sangat luas. Kompetisi pemilihan kali ini adalah acara akbar Crimson Afterglow Holy Land yang belum pernah terjadi sebelumnya dan juga panggung untuk berbagai kontes kekuatan keluarga besar Tanah Suci. Karena itu, perhatian yang timbul juga sangat luas. Penatua pertama, apa pentingnya Dewa Suci yang menyelenggarakan kompetisi seleksi kali ini? Dalam pandangan saya, Nalan Chu yang paling pasti nomor satu. Apa perlunya masih ada untuk kompetisi seperti itu? Kekuatan besar Daori Laun Rilem sudah bisa mengintip rahasia surga secara diam-diam. Bagaimana pemikiran Dewa Suci bisa berspekulasi? Nalan Chu memang Tanah Suci yang sulit didapat dalam jenius seribu tahun. Tapi untuk mengatakan bahwa dia jelas nomor satu, saya mohon berbeda. Kompetisi kali ini memilih beberapa orang kecil yang menarik. Tidak mungkin, kan, kekuatan Nalan Chu sepenuhnya layak menjadi nomor satu di Tanah Suci. Bahkan Wu Jiantong jauh lebih buruk daripada dia. Di antara zona kompetisi divisi lain yang dipilih, sebenarnya ada seseorang yang dapat memiliki pertarungan dengannya. Hehehe, kamu lihat saja nanti. Kompetisi belum dimulai, tetapi penatua pertama Tanah Suci Crimson Afterglow bertepi dengan keyakinan terhadap kompetisi kali ini. Bab 793 Di sisi kam Tanah Suci, Wu Jiantong dan jenius lainnya saat ini saling berbisik. Wu Si, kamu menghadapi Ye Yuan di pertandingan ketiga kamu hari ini. Memberi pukulan ganas untukku dan menghukum bocah ini dengan benar. Meskipun kompetisi melarang membunuh, melumpuhkannya dan membuatnya mundur dari kompetisi atas kemauannya sendiri bukan masalah. Wu Jiantong berkata dengan dingin. Wu Si ini adalah kontestan lain di sisi Tanah Suci. Demikian pula tingkat ke-9 tanpa batas, dia adalah yang paling dekat dengan Wu Jiantong. Momong-momong, iit juga kebetulan, total tiga putaran kompetisi diadakan hari ini, dan lawan Ye Yuan di babak ketiga adalah Wu Si ini. Jadi Wu Jiantong pergi untuk menemukannya sebelum kompetisi dimulai. Kenam kontestan yang mengambil bagian dalam kompetisi di sisi Tanah Suci semuanya tingkat ke-9 tanpa batas. Kekuatan mereka menyapu zona kompetisi divisi lainnya. Sisi Ye City, sebaliknya, antrean terlihat agak menyedihkan. Yang Wen Miao, yang memiliki ranah kultifasi tertinggi, juga hanya tingkat ke-8 tanpa batas. Adapun Ye Yuan, dia hanya tingkat ke-8 di Fine Traversing. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum dalam pandangan banyak orang. Alis Wu Si melonjak, dan dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, Bocah Realm Traversing Divine itu. Kamu melewati pedang Star Moon dengan selisih yang sempit semua berkat bocah itu, kan? Huhu, bocah ini juga tidak memiliki penglihatan apapun, untuk benar-benar berani menyinggung saudara Jiantong. Wajah Wu Jiantong menjadi hitam, dan dia berkata, berhenti berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Apakah Anda membantu kebaikan ini atau tidak? Setelah perbuatan itu selesai, saya akan memberi Anda pil pencerah roh. Wu Si tertegun, lalu langsung terkejut ketika dia berkata, Broter Jiantong memasukkan modal darah kali ini. Baiklah, karena Broter Jiantong sudah mengatakannya seperti ini, saya akan secara alami menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Alam tanpa batas menerobos ke surga pencerahan alam juga sangat sulit untuk melewati ambang batas. Ini adalah semacam lompatan kualitatif dari tiga alam tengah ke tiga alam atas. Tiga alam atas lebih fokus pada pemahaman terhadap dao. Itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap bakat seorang seniman bela diri. Setelah mencapai tiga alam atas, setiap langkah yang dilalui seniman bela diri juga akan menjadi lebih sulit untuk maju. Pil Spirit Enlightening ini adalah obat mujarab ajaib untuk membantu seniman bela diri menerobos kemacetan tiga alam tengah dan mencapai alam pencerahan surga. Manfaat pil pencerah roh ini agak berbeda dari pil obat lain. Seniman bela diri yang kurang berbakat bisa menembus ambang rilem surga pencerahan melalui menghonsumsi pil roh pencerahan berkali-kali untuk memahami Heavenly Dao. Tetapi pil pencerah roh ini, bahkan untuk berbagai keluarga besar di Tanah Suci, itu juga merupakan barang yang sangat langka, dan tidak dapat diperoleh sesuka hati. Meskipun itu hanya pil obat TR6, tingkat kelangkaannya tidak jauh lebih rendah dari pil torrensial mendalam direk terbang yang Pei Wen Qiang dapatkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk melumpuhkan Ye Yuan yang melelahkan kali ini, Wu Jiantong memang telah menuangkan modal darah. Kompetisi dimulai. Lawan untuk pertandingan pertama Ye Yuan adalah tingkat ke-8 tanpa batas yang berasal dari zona kompetisi Maple Forest. Berlari ke alam traversing surgawi seperti Ye Yuan di pertandingan pertama, bahwa level 8 tanpa batas secara alami tergetar dalam hatinya. Sepertinya kompetisi kali ini, keberuntunganku cukup bagus menabrakmu, satu-satunya realm divine traversing di pertandingan pertama, memberiku awal yang baik. Setelah naik ke panggung, kata level 8 tanpa batas itu dengan tawa nyaring. Ye Yuan menatap lawannya dengan senyum yang bukan senyum, dan kemudian dia berkata kepada Star Moon Swat dalam pelukannya, rekan lama, ayo pergi. Bila pedang hujan segudang diluncurkan, ekspresi lawan berubah tiba-tiba. Bukan hanya lawan, penonton yang menyaksikan di bawah panggung semua dobel kagum. Tete itu adalah niat sejati tertinggi. Ya dewa, itu adalah niat benar tertinggi. Alam surgawi melintasi ini benar-benar memahami niat sejati tertinggi. Tidak heran alam surgawi traversing dapat masuk ke grand final. Ternyata dia memahami niat sejati tertinggi. Juga, pedang itu di tangannya, itu adalah artefak suci, seolah-olah itu lahir secara inheren untuk maksud pedangnya. Di bawah kerjasama keduanya, kekuatan gerakan ini lebih dari level yang lebih kuat. Di bawah panggung penuh dengan seru. Alam surgawi melintasi surgawi yang memahami niat sejati tertinggi sudah cukup untuk menimbulkan sensasi. Yang paling menyedihkan adalah lawan Ye Yuan. Dia benar-benar tidak melihat kekuatan langkah Ye Yuan. Karena tidak siap, dia diledakkan ke arena langsung oleh satu pedang Ye Yuan. Itu juga bahwa wilayah kultifasinya jauh lebih tinggi daripada milik Ye Yuan. Kalau tidak, pedang ini benar-benar bisa mengalahkannya sampai dia penuh lubang. Tapi memegang pedang Star Moon di tangannya, itu memang memainkan efek peningkatan besar pada niat sejati tertinggi Ye Yuan. Jika menggunakan pedang Suanying untuk menampilkan gerakan ini, itu sama sekali tidak akan menyebabkan ancaman seperti itu kepada pihak lain. Satu gerakan menghabisi lawan dengan rapi dan rapi. Ye Yuan menang. Hakim segera mengumumkan hasilnya. Di platform yang tinggi, Expressivus Elder juga menjadi sangat menarik. Hahaha, aku benar-benar tidak berharap bahwa selain nalancu, masih ada seseorang yang bisa memahami niat sejati tertinggi. Selain itu, sepertinya saat dia memahami maksud sejati tertinggi sudah tidak sesingkat itu. Alam traversing surgawi ini anak laki-laki, menarik. Menarik. Setelah Ye Yuan turun panggung, Pei Wen Qiang menatapnya dengan senyum pahit di wajahnya saat dia menggerutu. Kamu, Pang ini, menyembunyikan kebenaran dariku begitu pahit. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu benar-benar sudah memahami yang tertinggi niat sejati. Tidak heran Anda berani mengucapkan obrolan besar semacam itu. Yang Sen juga tak habis-habisnya terkejut dan bingung di samping. Ketika Ye Yuan berada di zona divisi kota Ye, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu. Dan Pei Wen Qiang mengenal Ye Yuan untuk waktu yang lama dan benar-benar belum melihat Ye Yuan menunjukkan niat sejati yang tertinggi sebelumnya. Pedang Ye Yuan segera membangkitkan perhatian besar. Sebelum ini, ia mungkin yang paling tidak disukai di antara semua kontestan. Tapi kekuatan pedang yang satu ini membuat semua orang bisa melihat kekuatannya dengan jelas. Saat itu, suara para hakim terdengar di panggung dari waktu ke waktu. Nalan Chu menang. Wu Jiantong menang. Wu Xi menang. Nalan Chu kekuatan orang-orang ini milik tingkat pertama. Selama kekuatan lawan tidak terlalu kuat, menghabisi lawan juga merupakan sesuatu yang mudah. Tapi dibandingkan dengan Ye Yuan, kecepatan mereka masih sedikit lebih lambat sedikit. Ketika mereka mendengar bahwa satu-satunya kontestan Real Traversing Realm kali ini benar-benar tahu niat sejati yang tertinggi, ekspresi mereka menjadi menarik satu per satu. Wu Xi tiba-tiba menemukan bahwa pil pencerah roh ini sepertinya tidak terlalu mudah didapat. Pemahaman konsepnya sangat tinggi, tapi itu masih sedikit dari memahami maksud sebenarnya tertinggi. Dan, sedikit, ini, adalah jurang yang hampir tidak dapat diatasi. Di antara mereka, hanya Nalan Chu saja yang melewati jurang ini. Takut pada apa, bahkan jika dia memahami niat sejati yang tertinggi, dia juga hanyalah alam melintasi surgawi. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar dapat mengalahkannya. Janji saya dari sebelumnya masih berdiri. Wu Ji Antong berkata pada Wu Xi dengan suara rendah. Setelah Wu Xi merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, oke. Alasan mengapa dia setuju dengan Wu Ji Antong adalah karena dia cemburu. Untuk memahami niat sejati tertinggi, Wu Xi menghabiskan banyak biaya. Tetapi sampai sekarang, dia terus gagal untuk memahaminya juga. Lupakan tentang pemahaman, pemahaman konsepnya bahkan sedikit lebih buruk dibandingkan dengan Wu Ji Antong. Tapi seorang seniman bela diri rilem traversing rilem kecil. Hak apa yang dia miliki untuk memahami niat sejati tertinggi? Ini, aku harus melumpuhkannya. Wu Xi berkata diam-diam. Setelah semua pertandingan di babak pertama selesai, mereka beristirahat selama dua jam, kemudian memulai putaran kedua pertandingan. Lawan Ye Yuan saat ini masih tingkat ke-8 tanpa batas. Tanpa sedikitpun ketegangan, Ye Yuan mengecam lawannya di platform dengan rapi dan rapi sekali lagi dengan miriat Reinsword Blades. Dua kemenangan beruntun. Bab 794. Pembunuhan beruntun instan dua tingkat ke-8 tanpa batas, kekuatan Ye Yuan sudah tak terbantahkan. Sebelumnya, orang-orang yang berpikir bahwa Ye Yuan sedang mencoba peruntungannya semua menutup mulut dengan masuk akal saat ini. Hanya berdasarkan pada dua pertempuran ini, Ye Yuan memasuki jajaran kelompok pertama dengan layak. Setelah dua pertandingan, pertandingan ketiga Ye Yuan terutama di pusat perhatian. Wu Xi adalah musuh kuat kelompok pertama yang sangat berharga. Menghadapi Ye Yuan, kuda hitam ini, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah menjadi fokus pertarungan babak ketiga. Wu Xi adalah top 10 pesaing kuat. Jika Ye Yuan mengalahkan Wu Xi, ia akan menjadi kuda hitam terbesar kompetisi ini dan benar-benar memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Jika Ye Yuan dikalahkan, bahwa kekuatannya hanya bisa berkeliaran di antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Dia mungkin juga tidak akan menarik banyak perhatian dalam kompetisi sesudahnya. Saudara Ye, setelah Anda mendapatkan pedang Star Moon, itu hanya menambahkan sayap ke harimau. Dalam pandangan saya, tidak ada masalah sama sekali dengan Anda mengalahkan Wu Xi. Mu Yun berkata dengan perubahan emosi. Dua putaran pertama, Mu Yun memenangkan satu dan kalah satu. Pembukaan juga dianggap nyaris tidak memuaskan. Bagi Mu Yun, hasil pertempuran ini masih dianggap lumayan. Menghadapi sekelompok ahli rilem tanpa batas tingkat 7 dan ke-8, dia, seorang tingkat ke-6 tanpa batas bisa memenangkan satu dan kehilangan satu sudah sangat tidak mudah. Sebaliknya, itu adalah dua hasil pertarungan Tang Fan sebelumnya yang tidak buruk, juga mendapatkan hasil pertempuran dari dua kemenangan berturut-turut. Pedang cepatnya, orang lain benar-benar tidak bisa beradaptasi dengannya dalam waktu singkat. Selanjutnya, di bawah bimbingan Ye Yuan, pedangnya cepat meningkat dengan cepat. Ini juga menjadi salah satu modalnya untuk menjaga pijakan. Ye Yuan, pertandingan ketiga ini, kamu harus sedikit berhati-hati. Hubungan Wu Xi ini adalah yang paling dekat dengan Wu Ji Antong. Mereka mungkin membuat beberapa skema, Pei Wen Qiang memperingatkan. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, aku tidak akan menyinggung orang kecuali aku tersinggung. Jika aku tersinggung, aku pasti tidak akan membiarkan orang pergi. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menyinggung orang. Tapi begitu dia naik ke panggung, dia merasakan bahwa niat membunuh samar-samar datang dari Wu Xi di sana. Saya mendengar bahwa Anda benar-benar memahami niat sejati tertinggi pada usia muda Anda. Anda benar-benar memperluas cakra wala Wu ini. Hari ini, biarkan Wu ini merasakan kecakapan kehebatan niat sejati tertinggi. Namun, tinju dan tendangan adalah bisu. Anda memiliki untuk berhati-hati, kata Wu Xi dengan senyum gembira. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seperti ini, ya, maka kamu harus berhati-hati. Pedangku maksud, aku bahkan kadang-kadang tidak bisa mengendalikannya sendiri. Wajah Wu Xi menjadi hitam ketika dia mendengar itu. Pang ini sebenarnya berani mengancamnya. Begitukah, lalu aku ingin melihat seberapa hebat niat pedangku. Nada suara Wu Xi menjadi dingin, meletakkan tangannya di pedangnya, dan menerkam ke depan. Dia secara khusus meneliti dua pertandingan Ye Yuan sebelumnya-sebelumnya dan masih memiliki beberapa pemahaman terhadap gerakan Ye Yuan. Kekuatan miriat Rain Sword Blades memang sangat kuat. Oleh karena itu, Wu Xi tidak berencana memberi Ye Yuan kesempatan untuk melepaskan langkah ini. Dia berencana untuk menggunakan ranah kultifasinya untuk memaksa abis Ye Yuan sepenuhnya. Namun, saat kedua belah pihak bersentuhan, hati Wu Xi anjok. Teknik pergerakan Ye Yuan sangat aneh. Dia jelas hanya memiliki kekuatan realm traversing divine, tetapi kecepatannya sebenarnya bahkan setengah tingkat lebih cepat darinya. Selanjutnya, pedang Star Moon Ye Yuan sangat tajam. Hanya bertukar pukulan 2-3 kali dan longsweat artefak yang mendalam di tangan Wu Xi sebenarnya memiliki perasaan tidak mampu menahannya. Ini masih di bawah dukungan energi esensinya yang kental. Jika itu ditukar dengan kekuatan yang mirip dengan milik Ye Yuan, longsweat artefak yang mendalam di tangannya kemungkinan akan dipotong menjadi dua pada saat ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa meskipun pedang Star Moon hanya artefak suci tingkat rendah saat ini, kualitas material pedang Star Moon adalah kualitas material artefak suci tingkat atas. Bahkan jika formasi RAE yang tertulis sudah dihancurkan, ketajaman Star Moon suat jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan artefak yang mendalam. Para penonton di bawah panggung benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang seniman bela diri tingkat ke-8 Divine Traversing benar-benar mengalahkan Genius tanpa batas tingkat ke-9 dan memukulnya. Awalnya, semua orang mengira itu adalah pertarungan yang sangat kuat. Pada saat ini, situasi sepihak sebenarnya muncul. Energi esensi tebal Wu Xi sebenarnya tidak memiliki sedikitpun penggunaan di depan Ye Yuan. Setiap gerakan dan sikap dikuasai oleh Ye Yuan, itu benar-benar menjengkelkan. Mendering. Suara yang jelas dan berbeda. Longsuit di tangan Wu Xi benar-benar patah menjadi dua. Tanpa senjata di tangannya, momentum Wu Xi yang menurun segera menjadi lebih jelas. Ye Yuan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini, segera menampilkan Tosan Flowing Petal. Jika berbicara tentang gerakan mana di antara gerakan pedang Ye Yuan yang memperoleh esensi sejati dari Falling Flower Floating Zero Swat, itu tidak diragukan lagi adalah gerakan ini, seribu petal mengalir. Ditambah dengan Star Moon Swat untuk mengeksekusinya, kekuatan dari gerakan ini berlipat ganda. Dalam pertarungan arena seperti itu, Tosan Flowing Petal menjadikannya semakin sulit bagi orang untuk berlari. Kelopak Apung yang mengambang terus-menerus mengikis cincin pertahanan Wu Xi. Akhirnya, kelopak yang mengambang itu melukai energi esensi pelindung Wu Xi dan niat pedang yang menusup dingin itu mengirisnya sampai ia ditutupi dengan luka di sekujur tubuhnya. Ye Yuan menang. Kekuatan Wu Xi sangat hebat. Pertempuran ini, Ye Yuan mengeluarkan sedikit energi dan waktu. Setelah Wu Jiantong mengalahkan lawannya, ia telah lama datang ke sisi platform ini, ingin menonton penampilan Ye Yuan yang lumpuh. Tapi sayangnya, yang dilihatnya adalah Wu Xi yang dipenuhi luka di seluruh tubuhnya. Penatua Qin, pertempuran ini tidak adil. Senjata di tangan Ye Yuan adalah artefak suci. Wu Xi tidak dapat melepaskan kekuatannya yang tepat sama sekali. Dia menggunakan artefak suci melawan-lawan-lawannya tidak adil bagi semua orang. Wu Jiantong tiba-tiba berkata kepada hakim itu. Qin Penatua ini adalah seorang ahli rilempas seles. pertempuran sebelumnya, dia secara alami membawanya ke pemandangannya. Ye Yuan bisa mendapatkan kemenangan, sebagian besar mengambil keuntungan dari senjatanya. Kata-kata Wu Jiantong juga tidak salah. Untuk sesaat, Penatua Qin benar-benar menjadi ragu-ragu. Artefak suci untuk klan keluarga besar itu bukanlah barang langka. Tetapi bagi para jenius muda ini, sangat sulit didapat. Selain Ye Yuan, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menggunakan artefak suci untuk menghadapi lawan mereka di kompetisi ini sama sekali. Yang juga mengatakan bahwa Ye Yuan adalah yang istimewa di antara orang-orang ini. Tetapi masalahnya adalah, tidak ada aturan yang relevan sebelum kompetisi ini, mengatakan bahwa para kontestan tidak dapat menggunakan artefak suci. Saat itu, suara mega elder pertama tiba-tiba datang dari atas platform tinggi, tanah suci yang menyelenggarakan kompetisi pemilihan anak suci kuasi kali ini, tujuannya adalah demi memilih para jenius muda dengan potensi. Menggunakan artefak suci memang melanggar ini niat asli. itu membuatnya tidak adil. Oleh karena itu, dari pertandingan berikutnya dan seterusnya, Ye Yuan tidak menggunakan artefak suci melawan-lawan-lawannya. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu sedikit berubah. Aturan sementara semacam ini, penargetannya terlalu jelas. Sebenarnya, bukan hanya Ye Yuan, wajah semua orang yang menyaksikan semua mengungkapkan ekspresi simpati. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa meskipun artefak suci kuat, itu membutuhkan seniman bela diri untuk melepaskan kekuatannya juga. Seorang seniman bela diri Divine Traversing Realm yang mampu memanfaatkan artefak suci sejauh ini dengan sendirinya sangat jarang terlihat. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika dia diberi pedang Star Moon, dia masih tidak akan bisa melepaskan sepersepuluh dari kemampuan Ye Yuan. Selanjutnya, ranah kultivasi Ye Yuan sendiri lebih rendah dari semua kontestan. Karena itu, aturan ini justru membuat hati banyak orang tidak nyaman. Tetapi kata-kata ini secara pribadi di ucapkan oleh penatua pertama di Tanah Suci. Siapa yang berani membantah? Posisi penatua pertama di Tanah Suci sangat tinggi. Bisa dikatakan orang nomor satu di bawah Dewa Suci. Gren bertemu kali ini, dia sepenuhnya bertanggung jawab atas itu. Meskipun aturan sementara semacam ini tidak tepat, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa juga. Siapa yang meminta kompetisi seleksi kali ini untuk diselenggarakan oleh mereka? Bab 795 Penatua pertama, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat memikirkan Ye Yuan ini? Kenapa? Penatua pertama tersenyum dan berkata, Justru karena saya sangat memikirkan Ye Yuan saya melarangnya menggunakan artefak suci. Tidakkah Anda perhatikan bahwa setelah Ye Yuan menggunakan artefak suci, kekuatannya sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang disebut jenius. Lagipula, bocah ini sama sekali tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aku melarangnya menggunakan artefak suci karena aku ingin melihat kekuatannya yang sebenarnya. Penatua itu tidak bisa menahan rasa kaget. Sudah kuat sejauh itu dan dia sebenarnya belum mengeluarkan semua kekuatannya. Hanya apa batas Ye Yuan ini? Penatua pertama, karena dilarang menggunakan artefak suci, maka haruskah hasil pertempuran Ye Yuan sebelumnya dibatalkan atau tidak? Ketika Wu Jiantong melihat penatua pertama sebenarnya secara pribadi membuat langkah untuk membatasi Ye Yuan, tidak menyebutkan betapa bersemangatnya dia, dia segera naik di sepanjang tiang, ingin membatalkan hasil pertempuran Ye Yuan sebelumnya. Sebelumnya adalah masalah tanah suci. Karena itu, hasil pertempuran Ye Yuan valid. Aturan ini akan memulai implementasi dari pertandingan berikutnya. Suara elder pertama terdengar sekali lagi. Sebenarnya, bukankah tanah suci itu tidak mempertimbangkan soal penggunaan artefak suci. Tapi seniman bela diri Boundless Realm benar-benar tidak dapat melepaskan kekuatan artefak suci. Bahkan jika mereka menggunakan artefak suci, augmentasi terhadap kekuatan mereka juga sangat terbatas. Ambil contoh Hu Jiantong, bahkan jika dia menggunakan artefak suci keluarga Wu, juga tidak mungkin untuk mengalahkan Nalan Chu. Oleh karena itu, itulah sebabnya tanah suci tidak menargetkan artefak suci dan menerapkan pembatasan. Tapi penampilan Ye Yuan benar-benar menghancurkan situasi semacam ini. Ini juga memaksa first elder untuk mengubah aturan dadakan. Menghadapi perlakuan tidak adil semacam ini, wajah Yang Sen dan Pei Wen Qiang sama-sama menunjukkan penampilan penolakan. Tetapi posisi first elder terlalu tinggi. Mereka sama sekali tidak berani membantah dan juga berani merasa jengkel tetapi tidak berani angkat bicara. Sebaliknya, itu Ye Yuan sendiri yang terlihat cukup tenang. Dia memandangi beberapa sosok yang samar-samar dan tidak penting di peron tinggi dan berkata dengan dingin, apapun yang membuatmu bahagia. Selesai berbicara, dia menyingkirkan Star Moon Swat dan langsung meninggalkan tempat kompetisi. Pertarungan Ye Yuan pada hari pertama berakhir dengan kemenangan penuh untuk tiga pertandingan seperti ini. Ye Yuan yang mendominasi pengisian masuk ke kelompok pertama juga keluar dari harapan semua orang. Tiga putaran kompetisi hari pertama berakhir. Tetapi kontestan yang memenangkan ketiga pertandingan hanya sedikit, hanya ada lima orang. Selebihnya, sebagian besar semuanya menang dan kalah. dapat dilihat bahwa kekuatan semua orang sangat dekat. Di samping tempat kompetisi, ada layar cahaya yang dibentuk menggunakan formasi RAI. Setelah setiap putaran, hasil pertempuran semua orang akan ditampilkan di layar cahaya. Nama Nalan Chu mendapat peringkat mengesankan di tempat pertama. Tepat setelah Nalan Chu masing-masing adalah Li Zhongtau, Wu Jiantong, Zhang Tianyi, serta Ye Yuan. Kelima orang ini memenangkan tiga pertandingan pada hari pertama sepenuhnya dan diikat di tempat pertama. Hanya saja Ye Yuan menghabiskan terlalu banyak waktu dalam pertempuran ketiga, jadi dia peringkat di tempat terakhir. Tentu saja, daftar peringkat hari pertama tidak memiliki banyak arti. Seiring dengan berlalunya waktu, daftar peringkat ini akan mengalami perubahan luar biasa. Ye Yuan tidak punya waktu luang untuk khawatir tentang ini. Setelah kembali ke kediamannya, Ye Yuan segera memasuki Fast Heaven Pagoda dan terus memperbaiki benjolan logam hitam. Mampu mengorek misteri karakter emas, Ye Yuan dipenuhi dengan semangat sekarang. Tingkat kemajuan Ye Yuan dalam memperbaiki benjolan logam hitam hari ini tampaknya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun hanya satu malam, dia benar-benar memperbaiki sepersepuluh juga. Pada tingkat kemajuan ini, Ye Yuan masih membutuhkan waktu lima hari untuk dapat memperbaikinya sepenuhnya. Ye Yuan sangat ingin melihat transformasi seperti apa yang akan terjadi pada karakter emas pada saat itu. Persaingan dalam beberapa hari berikutnya tidak menimbulkan banyak tantangan bagi Ye Yuan. tiga hari berturut-turut, Ye Yuan memenangkan ketiga pertandingan sepenuhnya. Setelah tiga hari, Ye Yuan terus dengan kuat menduduki posisi di kelompok pertama pada daftar peringkat dengan hasil pertempuran dari sembilan kemenangan lengkap. Sementara pada saat ini, para kontestan yang memiliki kemenangan penuh pada daftar peringkat hanya tersisa dengan empat orang. Li Zhongtau bertemu dengan musuh yang kuat, Nalan Chu, pada pertempuran hari ketiga. Di tengah pertempuran sengit selama lebih dari seratus putaran, dia akhirnya dikalahkan. Tetapi untuk bisa memaksa Nalan Chu sedemikian rupa, kekuatan Li Zhongtau juga mendapatkan penegasan semua orang. Tentu saja, selain Ye Yuan, orang yang paling banyak mendapat perhatian adalah Zhang Tianyi. Zhang Tianyi ini sama dengan Ye Yuan, dia juga dari zona kompetisi divisi lain. Selama tiga hari pertandingan ini, Zhang Tianyi berulang kali mengalahkan musuh yang kuat dan terus mempertahankan kemenangan penuh. Ketenarannya bahkan menaungi Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan juga mempertahankan kemenangan penuh, dia tidak mengalami musuh yang benar-benar tangguh dalam tiga hari ini. Tapi kompetisi hari keempat, Ye Yuan menghadapi rintangan paling ulet sejak awal kompetisi. Pertempuran pertama pada hari keempat, Ye Yuan bertemu dengan seorang jenius bernama Han Feng. Dia, Zhang Tianyi, dan Ye Yuan adalah sama, ada yang sama dari zona kompetisi divisi lainnya. Namun sayangnya, ia bertemu Nalan Chu pada hari pertama. Oleh karena itu, itu sebabnya dia tidak diikat di tempat pertama. Meskipun dia kalah pada akhirnya, dia dan Nalan Chu berjuang untuk 200 putaran, bahkan lebih hebat dari Li Zhongtao. Ye Yuan, harap kamu tidak mengecewakanku. Aku ingin menggunakanmu untuk mengasah pedang di tanganku. Tepat ketika dia melihat Ye Yuan, Han Feng merilis niat bertarung yang kuat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan mengecewakanmu. Ketika pertarungan dimulai, Ye Yuan merasakan kekuatan itu datang dari depan. Kekuatan Han Feng ini memang menakutkan bukan kepalang. Pemahaman Han Feng terhadap niat sabar ini secara tak terbatas mendekati niat sejati tertinggi. Han Feng ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada saat melawan Nalan Chu. Kali ini, Ye Yuan berlari ke karakter yang sulit. Kamu tidak pernah tahu, momentum kemenangan beruntunnya mungkin akan berakhir di sini. Orang yang menakutkan, bila demi bila ini, momentum yang mengesankan sangat luar biasa. Ye Yuan bisa menerima maksud pedang yang mengamuk juga benar-benar tidak mudah. Dia hanya alam traversing suci. Tunggu sampai dia menerobos ke alam tanpa batas, dia akan mungkin tak terkalahkan di peringkat yang sama. Bahkan Nalan Chu mungkin bukan tandingannya. Ya, Ye Yuan ini lahir pada waktu yang salah. Jika aku memberinya satu atau dua tahun lagi, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk berkelahi dengan Nalan Chu. Sayangnya, ranah kultifasinya saat ini terlalu rendah. En, tidak, tunggu, kalian, lihat, Han Feng, tampaknya telah menerobos. Dia, dia memahami bentuk dasar dari niat sejati yang tertinggi. Tiba-tiba, seseorang berseru. Momentum sabar Han Feng lebih menakutkan dari yang terakhir. Pisau terakhir, Han Feng benar-benar menerobos belenggu dan mencapai niat sejati tertinggi. Satu pedang keluar, dan ada aura membelah dunia menjadi dua bagian. Ye Yuan sepertinya sudah lama mengharapkan ini. Menghadapi langkah ini dengan kekuatan yang tak tertahankan, Long Suat Ye Yuan menunjuk. Segera, tanah berubah warna. Niat pedang tak berwujud membanjiri seluruh platform seolah-olah dunia ini semua niat pedang. Penonton mengelilingi dan menonton di bawah panggung, ekspresi mereka berubah berulang-ulang. Pertempuran ini benar-benar satu gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mereka awalnya berpikir bahwa Ye Yuan kalah pasti, tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan masih memiliki langkah yang lebih kuat. Rending the Sky Pedang Ye Yuan dilepaskan, itu segera benar-benar melenyapkan niat pedang tertinggi yang dikondensasi dan dibentuk oleh Han Feng. Seluruh penonton terdiam, semua menunggu serangan balasan Han Feng untuk kembali tersesat sekali lagi. Tapi tidak ada yang bisa berharap untuk Han Feng tiba-tiba menangkupkan tinjunya pada Ye Yuan dan berkata, Terima kasih banyak untuk Broter Ye membantu saya mencapai tujuan saya. Han Feng mengakui, Dengan kekuatan Broter Ye, bahkan jika Anda tidak meminjam kekuatan artefak suci, itu juga cukup untuk memiliki pertikaian dengan nalancu. Semua orang terkejut karena kaget. Mungkinkah Ye Yuan sengaja membimbing Han Feng sebelumnya, dan tindakannya membantu pemahaman Han Feng tentang niat sejati tertinggi? Bab 796 Ye Yuan ini terlalu kuat. Dia memahami niat sejati tertinggi sama sekali belum satu atau dua hari. Pemahamannya pada niat sejati tertinggi jauh lebih kuat dibandingkan dengan nalancu. Nalancu, Ye Yuan, dan Han Feng. Kompetisi kali ini, sebenarnya sudah ada tiga pemuda jenius yang memahami niat sejati tertinggi. Ya Dewa, bagaimana mungkin ada monster seperti ini? Dia, alam traversing surgawi, benar-benar membimbing orang lain untuk memahami niat sejati tertinggi. Ketika semua orang sadar kembali, gelombang keajaiban yang muncul meletus. Jika Ye Yuan menggunakan Rending the Sky sejak awal, dia bisa mengalahkan Han Feng sejak lama. Tapi Ye Yuan melihat bahwa Han Feng hanya selangkah dari memahami niat sejati tertinggi. Oleh karena itu, dia rela menjadi batu penajam Han Feng, membimbing dengan terampil dan sabar dalam pertempuran, membiarkan pihak lain melangkah keluar dari langkah paling kritis ini. Apa yang membuat semua orang terdiam adalah setelah Han Feng memahami niat sejati tertinggi, dia sebenarnya masih dikalahkan oleh Ye Yuan. Sekilas Ye Yuan bisa dilihat. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa Ye Yuan mengambil keuntungan dari senjatanya. Tapi sekarang, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya kekuatan Ye Yuan. Hanya menggunakan pedang Suanying, Ye Yuan juga bisa duduk dengan kuat di kelompok pertama. Hahaha, apa yang aku katakan, bocah ini memang menyembunyikan kekuatannya. Tes-tes, melihat itu, niat sebenarnya yang tertinggi mungkin telah mencapai tahap ketiga dari niat sejati tertinggi, mungkin bahkan tahap keempat. Pada saat penanamannya alam mencapai alam mendalam Dao, dia benar-benar bisa menjadi lokomotif raja surgawi. Di platform atas, First Elder berkata dengan tawa menderu. Mata tajam Elder pertama mirip dengan membakar obor. Ye Yuan ini memang jenius tak tertandingi yang sulit ditemui dalam seribu tahun. Hanya saja, kata Elder itu agak ragu-ragu. Hanya apa? Penatua pertama berkata dengan rasa ingin tahu. Hanya saja seorang jenius seperti ini, bisakah tanah suci Crimson Afterglow kita mengakomodasi dia? Lebih jauh. Sebelumnya, untuk membuatnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, kamu sudah menyinggung perasaannya. Ini, penatua pertama tertegun dan sebenarnya agak bingung apa yang harus dilakukan. Setelah memahami bentuk dasar dari niat sejati tertinggi, itu hanya mengambil langkah pertama untuk memahami niat sejati tertinggi, yang juga merupakan tahap pertama. Niat sejati agung juga dibagi dari peringkat 1 ke peringkat 9 berdasarkan tingkat pemahaman. Niat benar tertinggi peringkat 9 juga disebut niat tertinggi-tertinggi yang sempurna. Setelah pemahaman berhasil, hari yang dikenal sebagai pusat kekuatan Raja Surgawi sudah dekat. Jika seseorang memahami tahap pertama, mereka akan memiliki harapan yang sangat tinggi untuk menerobos ke alam mendalam Dao. Tentang Yeyuan Azure di per floating zero sword, meskipun dia hanya menciptakan 4 kuda jurus pedang, dia sebenarnya sudah memahami tahap kelima dari niat sejati tertinggi. Evaluasi penatua pertama tentang Yeyuan masih sedikit konservatif. Setelah pertempuran ini, kekuatan Yeyuan juga mendapatkan pengakuan semua orang. Dia dianggap sebagai monster yang bahkan lebih aneh dari Nalan Chu. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dengan ibu kota untuk menyaingi Nalan Chu di realm Traversing Divine. Mulai dari hari ini, pertarungan Yeyuan dan Nalan Chu juga menjadi pertarungan yang sangat dinanti. Pada hari keempat, Yeyuan masih memenangkan 3 pertempuran sepenuhnya. Dengan hasil pertempuran kemenangan tanpa cacat dari 12 kemenangan, ia terus diikat di tempat pertama dengan Nalan Chu dan sisanya. Saat ini, penyempurnaan Yeyuan dari benjolan logam hitam juga mencapai titik akhir. Setelah kompetisi hari kelima, Yeyuan melakukan penyempurnaan akhir. Akhirnya, ketika benjolan black metal sepenuhnya selesai disempurnakan, tanda emas pada benjolan black metal akhirnya mengungkapkan tampilan aslinya. Pikiran Yeyuan berdengung. Karakter emas di lautan kesadarannya membentuk resonansi yang kuat dengan benjolan logam hitam. Yeyuan menemukan bahwa pada benjolan black metal ini sebenarnya hanya memiliki tiga karakter. Dan dari ketiga karakter ini, ada dua karakter di antara karakter emas. Yang lain, Yeyuan mencari di antara karakter emas, tetapi dia tidak menemukannya. Yeyuan sudah memvisualisasikan karakter emas ini selama beberapa tahun. Tetapi beberapa tahun ini, pemahamannya tentang karakter emas ini, kemajuannya sangat lambat. Karakter emas ini, masing-masing berisi pepatah yang sangat mendalam dari grit dao. Yeyuan terus gagal menemukan pendekatan yang benar. Setelah memperbaiki benjolan black metal kali ini, Yeyuan benar-benar merasakan jejak pesona dao yang masih tersisa dari resonansi yang kuat ini. Meskipun itu hanya sedikit, itu sangat jelas. Perasaan semacam ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi pemahaman Yeyuan terhadap dua karakter ini memperdalam jejak kecil itu. Tiba-tiba, pikiran Yeyuan menjadi lebih gesit saat keberuntungan melanda, perasaan perlu mengeluarkannya dari dadanya. Kamu! Yeyuan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan meludahkan suku kata. Saat suku kata itu keluar, energi lautan esensi dalam tubuh Yeyuan langsung terkuras, seluruh orangnya jatuh ke dalam keadaan kelelahan. Dan tepat pada saat ini, Yeyuan bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwa surgawinya sebenarnya terus menguat. Meskipun itu tidak terlalu jelas, itu memang benar-benar menjadi lebih kuat. Ini, apa yang terjadi? Yeyuan tidak peduli dengan kelelahan tubuhnya sama sekali, seluruh orangnya dalam semacam kondisi shock yang sangat besar. Dia sudah di tingkat ke-8 Divine Traversing Realm saat ini, dan jiwa surgawinya telah lama mencapai batas kesempurnaan penguasa alkimia dan tidak memiliki cara untuk menerobos lagi. Agar dia ingin memiliki semacam terobosan dalam jiwa surgawi, dia harus menerobos ke alam tanpa batas terlebih dahulu. Tapi sekarang, roh surgawinya sebenarnya menguat sekali lagi. Ini hanyalah sesuatu yang di luar pemahaman. Yeyuan tidak merasakan kedatangan kesengsaraan jiwa, yang juga mengatakan bahwa jiwa surgawinya tidak menembus ke tingkat leluhur alkimia. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa jiwa surgawinya benar-benar dapat menjadi lebih kuat di atas dasar kesempurnaan. Yeyuan merasakan jiwa surgawi sendiri dan terkejut sampai ke intinya. Dia hanya meneriakan suku kata, dan jiwa surgawinya benar-benar menembus tingkat kesempurnaan alkimia soverein dan maju sekali lagi. Lalu jika dia berteriak lagi, apakah jiwa surgawinya dapat meningkatkan satu langkah lebih jauh atau tidak? Mata Yeyuan berbinar, jelas mengingat sesuatu, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ayah berkata sebelumnya pada saat itu, roh surgawinya sudah melampaui kaisar alkimia, tetapi dia tidak menerobos ke alam dewa. Mungkinkah situasiku saat ini apakah sama persis dengan saat itu? Jika jiwa surgawi masih dapat memiliki beberapa kemajuan, bahkan jika saya tidak menggunakan beberapa teknik alkimia yang kuat, saya juga dapat melompat ke alam untuk memperbaiki pil obat tier 6. Karakter emas ini pasti kata-kata yang ditulis oleh pembangkit tenaga dewa alam. Cara para ahli dewa dewa benar-benar tak terbayangkan, untuk benar-benar dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dao surgawi dan memperkuat jiwa surgawi, menembus belenggu. Semakin begitu, keinginan Yeyuan lebih intens terhadap alam dewa adalah. Ketika Jizeng yang memperoleh canon obat jiwa dewa ini pada saat itu, dia sudah berada di puncak Alchemy Emperor Realm. Bahkan jika dia hanya mengerti sedikit, itu juga membiarkannya memperbaiki pil surgawi setengah langkah. Yeyuan saat ini masih di alam Traverse Divine. Pada saat dia berkultivasi ke puncak Alchemy Emperor lagi, seberapa kuat jiwanya. Pada saat itu, bisakah dia menyaring pil surgawi yang asli atau tidak? Kehidupan sebelumnya, aspirasi Yeyuan seumur hidup adalah untuk menyempurnakan pil surgawi. Tetapi bahkan jika dia dipuji sebagai jenius yang paling mungkin mencapai alam dewa, langkah ini masih jauh. Tapi hidup ini, dia benar-benar punya harapan. Setelah pemikiran ini muncul, Yeyuan ingin meneriakan suku kata itu sekali lagi tanpa penundaan. Dia menelan energi esensi memulihkan pil obat dalam satu suap dan mulai pulih. Segera, ia pulih ke kondisi puncaknya. Kamu! Yeyuan meneriakan suku kata ini sekali lagi. Seperti yang diharapkan, jiwa surgawinya menguat sedikit sekali lagi. Tetapi kali ini, roh surgawinya benar-benar merasakan sakit yang merobek. Bab 797 His! Yeyuan menarik napas dingin karena kesakitan. Penderitaan jiwa surgawi merobek jelas mengerikan. Sepertinya terobosan barusan sudah mencapai batas. Dengan paksa melafalkan suku kata ini lagi, dan roh surgawi akan beresiko robek karena menguat terlalu cepat. Sepertinya ingin meneriakan suku kata ini sekali lagi, aku harus mengkonsolidasikan surgawi ini sekali lagi, aku harus mengkonsolidasikan surgawi saya sekali lagi. Sedikit jiwa. Yeyuan memahami jiwa surgawi dengan sangat baik dan menemukan masalah dibaliknya dengan sangat cepat. Jiwa surgawi yang menguat terlalu cepat seperti direnggut oleh kekuatan yang kuat. Tentu saja akan ada perasaan menyiksa seperti ini. Selama Yeyuan mengkonsolidasikan jiwa surgawi dengan baik, dia bisa terus memperkuat jiwa surgawi melalui suku kata ini. Mengetahui detail di dalamnya, Yeyuan secara alami tidak berani berperilaku ceroboh lagi. Setelah menelan beberapa pil obat bergizi dewa jiwa, ia mulai mengkonsolidasikan jiwa surgawi. Beberapa hari berikutnya, Yeyuan terus maju dengan kemenangan dan belum merasakan kekalahan. Setelah 13 hari, yang ada di daftar peringkat masih mempertahankan tak terkalahkan hanya tersisa dengan Nalan Chu, Yeyuan, serta Zhang Tianyi ini. Kekuatan Zhang Tianyu benar-benar menakutkan. Selama beberapa kali ia bertemu lawan dengan kekuatan yang kuat, ia akan menjatuhkan lawannya. Di antara mereka adalah Hu Jiantong yang dikenal sebagai yang kedua setelah Nalan Chu dalam kekuatan. Melihat itu sekarang, judul ini hanya lelucon. Lupakan Zhang Tianyi, bahkan kekuatan Han Feng juga jauh lebih besar dari miliknya. Tapi untuk Yeyuan, semangat kompetisi yang disediakan baginya jelas tidak bisa dibandingkan dengan pertumbuhan jiwa surgawi. Dalam 13 hari, jiwa surgawi Yeyuan mendekati 20 persen lebih kuat dari kondisi kesempurnaan sebelumnya. Yeyuan tidak pernah tahu bahwa jiwa suci seorang seniman bela diri masih bisa ditingkatkan ke tingkat seperti itu di bawah kondisi kesempurnaan. Dengan pertumbuhan dalam jiwa surgawi, energi esensi Yeyuan juga meningkat seiring dengan itu. Sebenarnya, selama hari ke-10, Yeyuan menerobos ke ke-9 level Divine Traversing dalam satu tembakan. Yeyuan menemukan bahwa pertumbuhan tambahan jiwa surgawi membuat pemahamannya terhadap konsep meningkat pesat. Demikian pula, di alam Traversing tingkat ke-9 Divine, pemahaman Yeyuan berdasarkan kehidupan sebelumnya sama sekali berbeda. Dao milik realm Traversing Divine menjadi lebih jelas dalam pikiran Yeyuan. Setelah memperdalam pemahaman, ranah kultivasi Yeyuan benar-benar mencapai puncak level ke-9 Divine Traversing Real tanpa sadar. Itu hanya satu langkah terakhir dari menerobos ke alam tanpa batas. Yeyuan berkonsentrasi pada budidaya. Dalam sekejap mata, satu malam telah berlalu. Hari ini, Yeyuan akan menghadapi lawan terkuat di kompetisi ini, Nalan Chu. Sebelum Yeyuan muncul, Nalan Chu sebenarnya nomor satu tidak resmi. Karena kompetisi seleksi sedang berlangsung sampai sekarang, ada cukup banyak ahli yang berusaha menantang tahtan Nalan Chu, tetapi mereka semua gagal tanpa kecuali. Sekarang, situasi konfrontasi tripartit, yang dengan harapan terbesar untuk menantang tahtan Nalan Chu adalah Yeyuan dan Zhang Tianyi. Pertandingan hari ini, dalam hati banyak orang, harus memutuskan kepada siapa nomor satu menjadi bagian dari kompetisi kali ini, dan itu juga untuk menentukan kepemilikan kuota untuk memasuki Crimson After Glove Valley. Meskipun kekuatan Zhang Tianyi sangat kuat, dia tidak memahami niat sejati tertinggi. Jika dia benar-benar cocok dengan keduanya, dia mungkin akan kalah. Dalam satu malam, Yeyuan benar-benar menerobos. Dengan ini, Yeyuan bahkan lebih percaya diri. Apa gunanya satu batas kecil memiliki? Kecuali dia bisa menerobos ke alam tanpa batas, jika tidak, dia masih merupakan ranah kultivasi utama dari Nalan Chu. Demikian juga, memahami niat sejati tertinggi, perbedaan semacam ini sulit untuk dibuat He, jadi apa? Han Feng memahami niat sejati yang tertinggi, tapi bukankah dia masih kalah di tangan Yeyuan? Jangan salah, sampai sekarang, Nalan Chu bahkan belum mengeluarkan kekuatan sejatinya dan sudah menyapu bersih lawan-lawannya. Kekuatan Yeyuan sangat kuat, tetapi untuk ingin mengalahkan Nalan Chu, kemungkinan masih sedikit kurang. Mengenai siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah antara Yeyuan dan Nalan Chu, pertempuran belum dimulai, dan itu sudah memulai diskusi yang intens. Tetapi ketika Yeyuan menghabisi lawannya dengan rapi dan rapi di pertandingan pertama, semua orang juga menemukan bahwa wilayah kultifasinya benar-benar naik secara substansial dalam semalam. Di luar desahan kekaguman, mayoritas orang sebenarnya masih tidak terlalu optimis tentang Yeyuan. Yeyuan melompat ke medan pertempuran memang sangat mengesankan, tetapi kekuatan Nalan Chu benar-benar tidak bisa ditempatkan dalam kategori yang sama dengan yang lain. Han Feng mengakui sebelumnya bahwa bahkan jika dia memahami niat sejati tertinggi, dia juga bukan pertandingan Nalan Chu. Kekuatan Nalan Chu bisa dilihat sekilas. Meskipun perdebatan tidak ada habisnya di luar arena, para pihak yang terlibat keduanya tampak sangat tenang. Ledakan. Nalan Chu hanya menggunakan satu gerakan, dan dia mengecam lawannya di platform. Gelombang sorakan berteriak di bawah panggung. Kembali ke tempat istirahat, Nalan Chu duduk di samping seorang pria muda. Pria muda ini sedikit lebih tinggi dari Nalan Chu. Orang-orang yang mengenalnya semua sadar bahwa ini adalah salah satu dari tujuh putra suci, Nalan Hong, dia juga sepupu Nalan Chu yang lebih tua. Kamu tampak sangat antusias hari ini. Sepertinya pemuda bernama Ye Yuan membawamu sedikit tekanan, saat Nalan Chu duduk, Nalan Hong berkata sambil tersenyum. Nalan Chu tersenyum sedikit dan berkata, sudah begitu lama sejak aku bertemu lawan yang membuat darahku mendidih seperti itu. Meskipun dia memahami niat sejati tertinggi, dia hanyalah alam traversing surgawi. Mungkinkah dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan alam traversing suci? Saya sangat menyadari kekuatan Han Feng. Dia bahkan memaksa 50% dari kekuatan saya. Ye Yuan ini bisa membimbingnya untuk memahami niat sejati tertinggi, dia memiliki setidaknya kekuatan tahap ketiga juga. Bagaimana bisa seperti itu lawan tidak membuatku bersemangat? Meskipun Nalan Chu ini sangat tenang di permukaan, Nalan Hong jelas bisa merasakan gejolak di lubuk hatinya. Nalan Hong sedikit heran, bakat sepukunya ini bahkan lebih tinggi darinya. Sepertinya tidak pernah ada lawan yang mampu membuatnya begitu bersemangat. Ye Yuan ini membuat Nalan Hong menaruh minat besar padanya. Tapi kata-kata Nalan Chu membuat Nalan Hong sangat terkejut. Niat sejati tingkat ketiga tertinggi, ini sangat luar biasa. Di Crimson Afterglow Holy Land, tidak pernah ada seorang jenius yang memahami tahap ketiga dari niat sejati tertinggi muncul sebelumnya. Bakat Nalan Chu menyapu generasi sekarang, dan baru saja memahami tahap kedua juga. Waktu berlalu, pertempuran puncak yang menjadi fokus semua orang akhirnya dimulai. Ye Yuan dan Nalan Chu naik ke panggung. Di bawah panggung terdengar gelombang jeritan. Namun kedua pihak yang terlibat menutup telinga. Gunakan pedang Star Moon, aku ingin bertarung denganmu dalam kondisi terkuatmu. Melebihi harapan Ye Yuan, saat Nalan Chu naik ke panggung, dia benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Ye Yuan tertegun, dan kemudian segera menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, menggunakan pedang Star Moon, kamu tidak bisa memenangkanku. Kali ini, giliran Nalan Chu yang terpana. Ini masih pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu sombong di depannya. Tapi Nalan Chu bisa merasakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk membuat kepura-puraan di depannya, tapi dia benar-benar memiliki kepercayaan diri ini. Ye Yuan tampaknya hanya menyatakan fakta dan tidak sengaja pamer di depannya. Ye Yuan memang menyatakan fakta. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang ditandakan oleh pedang Star Moon kepadanya. Amplifikasi Star Moon Swat kekuatan Ye Yuan benar-benar tidak sesederhana satu tambah satu. Nalan Chu mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, tidak heran kamu tidak menghabiskan satu miliar dan juga harus mendapatkan pedang Star Moon. Sepertinya pedang Star Moon benar-benar memiliki arti yang luar biasa bagi kamu. Bab 798 Jadi, pada malam itu, tamu karakter Langit No. Satu kamar itu adalah kamu, kata Ye Yuan agak terkejut. Nalan Chu tersenyum dan berkata, itu benar. Awalnya saya berpikir bahwa Anda hanya sengaja menyebabkan masalah. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar menawarkan harga tinggi satu miliar pada akhirnya. Saya sudah memberi Anda kesempatan. Anda apakah benar-benar tidak menggunakan pedang Star Moon? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memberimu kesempatan, jadi aku tidak akan menggunakannya. Huhu, aku sudah sangat tua, tapi ini masih pertama kalinya aku ada yang berani bicara seperti ini, Nalan Chu tidak marah tetapi malah berkata sambil tertawa. Ye Yuan tertawa juga dan berkata, itu karena kamu tidak pernah bertemu dengan jenius sejati. Ekspresi Nalan Chu berubah dingin tetapi tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Jenius nomor satu tanah suci itu terdengar mengesankan, tetapi Crimson Afterglow Holy Land hanyalah tanah suci peringkat sembilan. Di alam surgawi, peringkat sembilan tanah suci dapat ditemukan di mana-mana. Yang juga mengatakan bahwa para jenius seperti dia dapat ditemukan di mana-mana. Lalu bagaimana dengan peringkat delapan tanah suci, peringkat tujuh tanah suci, bahkan peringkat satu tanah suci. Di tanah suci ini, berapa banyak orang jenius yang lebih tangguh daripada dia di sana. Mengabaikan orang lain, hanya Ye Yuan di depannya ini sudah jauh lebih kuat darinya. Seorang jenius sejati adalah itu. Aku perlu melihat hari ini pada kekuatan seperti apa kamu, jenius sejati ini, miliki. Ye Yuan, aku hanya akan melepaskan satu langkah. Langkah ini akan menjadi langkah terkuatku. Kita akan tentukan pemenang dengan satu gerakan, bagaimana? Nalan Chu berkata dengan tampilan yang sedikit muram. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, aku memang punya niat ini. Setelah obrolan ringan, suasana di atas panggung segera menjadi halus. Tiba-tiba, ruang besar dalam batas-batas seluruh platform tiba-tiba redup. Terlepas dari anggota klan keluarga ku, belum ada orang luar yang melihat sebelum langkahku ini. Dalam batas-batas tanah suci Crimson Afterglow, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan gerakan ini juga. Kehilangan di bawah langkah ini, kamu harusnya sangat bangga. Sebuah cakram roda tiba-tiba muncul di tangan Nalan Chu. Disroda ini mengejutkan artefak mendalam bermutu tinggi. Ini, apa yang terjadi? Gerakan seperti apa ini? Untuk benar-benar dapat membuat siang dan malam terbalik. Mungkinkah ini adalah niat sejati tertinggi yang dipahami Nalan Chu? Seluruh tanah suci sadar bahwa Nalan Chu memahami niat sejati tertinggi. Tetapi sampai sekarang, sepertinya tidak ada yang pernah menyaksikan niat sebenarnya yang tertinggi sebelumnya sama sekali. Tidak mungkin, kan, niat benar apa yang sesungguhnya? Ini terlalu aneh. Melihat warna langit tiba-tiba menjadi gelap, semua orang terkejut karena terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu sebelumnya. Itu jelas siang yang luas. Tiba-tiba, itu menjadi malam. Ye Yuan sedikit terkejut juga ketika dia berkata, kamu benar-benar memahami Light Supreme True Intent. Tidak heran kekuatanmu begitu hebat. Nalan Chu tersenyum dan berkata, sepertinya bukan hanya kemampuan pemahamanmu yang sangat tinggi, pengetahuanmu juga luar biasa. Cahaya tertinggi sejati niat, tidak banyak yang bisa mengenalinya. Terima langkah ini dengan baik. Kukatakan bahwa aku memberi Anda kesempatan sebelumnya. Anda tidak menghargai itu sendiri. Berharap setelah Anda menerima menyelesaikan langkah ini, Anda masih bisa berdiri di atas panggung. Lumen, bintang, brilliance. Nalan Chu mengangkat disroda. Di atas ruang gelap ini, tiba-tiba langit dipenuhi bintang-bintang. Dari atas deretan bintang-bintang ini, tiba-tiba hujan turun sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan target sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini mengejutkan justru Yeyuan. The Light Supreme True Intent adalah jenis konsep yang sangat jarang terlihat. Seniman bela diri membiarkan cahaya menjadi senjata mereka untuk pertempuran melalui memahami cahaya. Kekuatan cahaya tidak terbatas. Itu adalah jenis niat sejati tertinggi yang sangat kuat. Setelah dipahami dengan sempurna, ia bahkan bisa meredupkan matahari dan bulan. Kekuatannya tidak di bawah surga api terbakar dari roh dewa surgawi. Itu hanya cahaya Supreme True Intent yang sangat sulit untuk dipahami. Orang biasa tidak dapat menemukan pendekatan yang benar sama sekali. Karena itu, sangat sedikit yang dapat memahami cahaya Supreme True Intent. Dan sebagian besar seniman bela diri tidak tahu bahwa ada semacam niat sejati tertinggi sama sekali. Karena itu, itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Yeyuan juga tidak berharap bahwa apa yang dipahami Nalan Chu ini sebenarnya jenis niat sejati tertinggi. Selanjutnya, Nalan Chu adalah ahli tingkat ke-9 tanpa batas. Mengenai kontrol atas wilayah surga dan bumi ini, itu jauh di atas milik Yeyuan. Langkah ini, Lumen Star Brilliance, praktis menyita semua energi esensi langit dan bumi di hamparan ruang ini. Jika Yeyuan tidak dapat memecahkan kebuntuan semacam ini, dia pasti akan kehilangan tanpa keraguan. Awalnya berpikir bahwa Yeyuan akan merasa putus asa, tidak menyangka bahwa dia benar-benar tersenyum samar dan berkata, sayang sekali, Anda hanya memahami tahap kedua. Tiba-tiba, aura Yeyuan tiba-tiba meletus. Semangat semula sembilan transformasi. Di bawah bantuan Firi, energi esensi Yeyuan langsung melejit dan benar-benar mencapai setengah langkah rilem tanpa batas sekaligus. Pada saat yang sama, garis niat pedang melonjak ke langit. Niat pedang Yeyuan dilepaskan tanpa menahan apapun. Ekspresi Nalan Chu berubah, dan dia berkata dengan tak percaya, tahap kelima. Ini, bagaimana ini mungkin? Nalan Hong di bawah panggung berdiri dengan tiba-tiba. Di wajahnya juga tampak tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya Yeyuan menunjukkan semua kekuatannya di depan semua orang, itu adalah niat sejati tingkat kelima tertinggi. Termasuk saat itu berurusan dengan Han Feng sebelumnya, Yeyuan hanya menggunakan niat sejati tertinggi tingkat kedua. Orang harus mengakui bahwa Nalan Chu sangat kuat. Lai Supreme True Intent tahap kedua, level kekuatan ini benar-benar dapat menunjukkan penghinaan bagi mereka yang berada di generasi yang sama. Tapi sangat disayangkan bahwa yang ditemuinya adalah Yeyuan. Tetapi untuk bisa memaksa kekuatan penuh Yeyuan, dia bisa cukup bangga juga. Sebelum ini, Yeyuan tidak berencana mengekspos kekuatan penuhnya. Menurut rencananya, menggunakan kekuatan tahap ketiga harus memadai untuk menghadapi Nalan Chu. Tapi dia tidak berharap bahwa niat sejati tertinggi yang dipahami Nalan Chu sebenarnya sangat kuat. Bahkan dia juga tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan penuhnya. Meskipun Yeyuan menggunakan Origin Spirit 9 Transformations, dia masih merupakan batas utama yang lebih rendah dari Nalan Chu dalam hal bidang kultivasi. Rending the Sky Niat pedang melonjak ke langit dan menyerbu menuju titik cahaya bintang. Pedang memotong bintang. Satu pedang turun, kegelapan di hamparan ruang ini langsung lenyap tanpa jejak. Cahaya kembali ke dunia sekali lagi. Kerumunan terperangah. Banyak orang tidak bisa membedakan perbedaan peringkat antara niat sejati yang tertinggi. Tapi ini tidak menghalangi Yeyuan memberi mereka kejutan. Niat sejati tertinggi yang mampu membalikkan siang dan malam, tidak perlu berpikir mendalam tentang hal itu, dan orang sudah bisa mengatakan orang itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Selain itu, ini bahkan pertama kalinya Nalan Chu menampilkan niat sebenarnya tertinggi di depan umum. Tidak mengira itu benar-benar berakhir dengan kekalahan. Kekuatan Yeyuan tidak perlu dijelaskan sama sekali. Niat sejati tertinggi tingkat kelima. Ini sebenarnya niat sejati tertinggi tingkat kelima. Hahaha, Yeyuan ini benar-benar memperluas cakrawala orang tua ini. Penatua pertama sangat gelisah. Dia memperkirakan sebelumnya bahwa niat sejati tertinggi Yeyuan sangat mungkin pada tahap ketiga, kemungkinan berada di tahap keempat sangat rendah. Menyamai Nalan Chu, itu seharusnya lebih merupakan kekalahan daripada kemenangan. Konsep ringan Nalan Chu, dia sadar akan hal itu. Kekuatan itu secara alami luar biasa. Tapi Penatua pertama tidak akan pernah berpikir bahwa Yeyuan benar-benar memahami maksud sejati tertinggi tahap kelima. Seorang jenius seperti ini benar-benar menyalakan dunia dengan api. Bocah ini, bagaimana dia berkultivasi? Pada usianya, bagaimana mungkin untuk memahami niat sejati tingkat kelima tingkat tertinggi? Ini, ini terlalu masuk akal. Penatua di samping tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar terpana oleh Yeyuan. Apa yang tidak masuk akal? Itu terjadi tepat di depanmu. Masih bisakah itu palsu? Penatua pertama berkata dengan sedih. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja, rasanya terlalu tidak masuk akal. Sang Penatua menjelaskan. Bab 799. Aku tersesat. Nalan Chu sangat tenang dan tidak memiliki perasaan kehilangan karena diseret turun dari singgah sananya oleh seseorang seperti yang dibayangkan. Kamu tidak kalah. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Kata Yeyuan. Nalan Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, hilang berarti hilang. Saya tidak akan menemukan alasan untuk kegagalan saya sendiri. Selanjutnya, saya tahu bahwa bahkan jika ini adalah pertempuran hidup dan mati, orang yang menang, pada akhirnya, pasti akan jadilah kamu juga. Nalan Chu bisa merasakan aura berdarah dalam niat pedang Yeyuan, menunjukkan bahwa pertempuran yang dialami Yeyuan sebelumnya jelas lebih dari dirinya. Tiba-tiba, Nalan Chu berbalik dan berkata ke platform tinggi dengan tangan tergenggam, Penatua pertama, mulai hari ini dan seterusnya, saya menarik diri dari kompetisi seleksi ini. Apa, Nalan Chu ingin mundur dari kompetisi? Lelucon macam apa ini? Bahkan jika Nalan Chu kalah, dia setidaknya nomor dua juga, kan? Selain itu, apa yang dia pahami adalah Light Supreme Intent True yang sangat langka. Tanah suci harus merawatnya dengan berat. Dia sebenarnya memilih untuk menarik. Orang ini tidak akan dipicu karena kalah kali ini, kan? Keputusan Nalan Chu menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. Meskipun Nalan Chu hilang, tingkat kejeniusannya tidak terbantahkan. Tapi sekarang, dia benar-benar memilih untuk mundur. Nalan Chu ini juga terlalu hati kaca, kan? Tapi memikirkannya juga tidak aneh. Bagaimanapun, seorang jenius seperti Nalan Chu belum pernah kehilangan sebelumnya sampai sekarang. Sepertinya dampak kekalahan ini pada dirinya agak besar. Penatua pertama merenung sejenak dan berkata, mengapa? Nalan Chu ingin meninggalkan tanah suci dan pergi untuk membuat kehancuranku sendiri. Aku berharap Penatua pertama akan memberikannya. Nalan Chu berkata dengan tegas. Masa hening lagi, Nalan Chu juga tidak cemas, menunggu jawaban Penatua pertama. Setelah waktu yang lama, Penatua perlahan membuka mulutnya dan berkata, pergilah. Ingat, Crimson Afterglow Holy Land adalah rumahmu. Nalan Chu membungko dan berterima kasih, terima kasih banyak kepada Penatua pertama karena memberikannya. Selesai berbicara, dia berbalik ke Ye Yuan lagi dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Aku memang belum pernah bertemu dengan jenius sejati sebelumnya. Ye Yuan, terima kasih telah benar-benar memukuliku bangun hari ini. Suatu hari, aku pasti akan mengalahkan kamu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, oke, aku menunggumu. Nalan Chu bisa memahami cahaya Supreme True Intent, bisa dilihat seberapa tinggi bakatnya. Jika dia terus berkerumun di Crimson Afterglow, bakatnya akan sia-sia. The Crimson Afterglow Valley adalah kesempatan yang beruntung, tapi itu mungkin bukan kesempatan keberuntungan Nalan Chu. Jalan setapak pembangkit tenaga listrik banyak, tapi terjebak di sudut yang merayapi orang lain jelas bukan jalan pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, Ye Yuan secara alami sangat mengagumi keputusan Nalan Chu ini. Selain itu, Nalan Chu berbeda dari para jenius seperti Wu Jiantong. Dia tidak takut kalah dan mudah beradaptasi. Dia pasti memiliki prestasi di masa depan. Nalan Chu meninggalkan Crimson Afterglow Holy Land begitu saja. Inilah yang tidak semua orang harapkan. Sebelum kompetisi dimulai, Nalan Chu sudah diputuskan secara internal sebagai kandidat untuk tempat pertama. Pada akhirnya, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerah dalam kompetisi. Tetapi penarikan Nalan Chu juga membuat perjuangan untuk sepuluh besar menjadi lebih panas. Di Aula Crimson Afterglow Holy Land, sebuah bayangan tua tampak agak sepi. Pena tua pertama berdiri di samping, ekspresinya jelas sangat gelisah. Ya dewa, tubuhmu saat ini, mengirim tiga orang sudah menjadi batasnya. Bagaimana kamu bisa mengirim tiga orang lagi? Pena tua pertama mengertakan gigi dan berkata. Siluet tua ini sebenarnya adalah Dewa Suci Crimson Afterglow Holy Land. Hanya saja kemungkinan besar, tidak ada yang bisa berpikir bahwa Dewa Suci sebenarnya sudah tua sampai keadaan seperti itu. Mendengar kata-kata Pena tua pertama, Dewa Suci berbalik dan memandangnya, dan berkata sambil tersenyum, saya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Ambil kesempatan ini bahwa sekelompok tulang tua ini masih memiliki beberapa kegunaan dan berusaha untuk melestarikan beberapa penerus Crimson Afterglow Holy Land. Saya, aku, to you, tidak kompeten, untuk benar-benar membiarkan Crimson Afterglow Holy Land dihancurkan di tanganku. Kompetisi seleksi kali ini memang menemukan beberapa pohon muda yang bagus. Jika mereka dapat mengingat Crimson kebaikan Afterglow Holy Land dengan rasa terima kasih, Crimson Afterglow Holy Land mungkin dapat dibangun kembali di masa depan. Air mata elder pertama mengalir di wajahnya yang dulu ketika dia mendengar itu dan berkata, jika Dewa Suci tidak berurusan dengan pengikut Suci itu untuk menyelamatkan beberapa dari kita saat itu, bagaimana mungkin Anda dengan paksa mengeksekusi Chautic Essence Singular Key Grand Technique mengakibatkan hilangnya umur panjang. Bencana hari ini bukan kesalahan Dewa Suci, tapi kesalahannya ada pada kita. Tuyuh tersenyum ketika dia melambaikan tangannya dan berkata, masalah ini sudah berlalu. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Mengirim beberapa dari mereka, aku hanya kehilangan umur panjang, aku juga tidak akan meninggal segera. Kamu tidak punya menjadi seperti ini. Chen Kin memiliki air mata di matanya dan tidak berbicara, tapi mencela diri sendiri di lubuk hatinya yang paling dalam hanyalah sedikit. Tuan Suci, hanya apa latar belakang pengikut Suci itu. Kekuatannya sebenarnya sangat tangguh. Jelas dia hanya memiliki kekuatan paseles rilem, tetapi bahkan Anda tidak cocok untuknya juga. Chen Kin melihat bahwa Tuh Anda telah mengarang keberatan dan hanya bisa mengubah topik. Tuyuh mengungkapkan ekspresi serius dan benar-benar berkata dengan sedikit rasa takut, terlepas dari latar belakang apa, itu bukan apa yang dapat kita lakukan untuk memprovokasi. Beberapa tahun ini, saya menghabiskan banyak upaya dan hanya memeriksa sedikit informasi juga. Ini beberapa dekade terakhir, artefak Suci yang dicuri bukan hanya Crimson Afterglow Holy Land kami, hanya beberapa daerah di dekat wilayah Valian Putih kami, angka-angka mereka muncul beberapa kali sebelumnya, hanya saja insiden semacam ini terjadi setiap hari di berbagai sudut divine. Rilem, jadi tidak ada yang peduli tentang itu. Chen Kin kaget dalam hati ketika mendengar itu. Dia tidak berharap bahwa Dewa Suci sebenarnya menanyakan informasi pihak lain dalam gelap beberapa tahun ini. Dan dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Chen Kin tahu bahwa Tuyuh sangat mempercayainya. Namun kejadian ini, ia disimpan dalam kegelapan dari awal hingga akhir. Itu hanya berarti satu hal, masalah ini benar-benar sangat berbahaya. Kemungkinan besar, Dewa Suci mengeluarkan biaya yang besar untuk menyelidiki informasi kecil ini. Apa yang ditemukan oleh Dewa Suci? Latar belakang apa itu? Apapun pengikut Suci itu, Chen Kin tidak bisa menahan rasa ingin tahu di hatinya dan bertanya. Mengenai pengikut Suci ini, dia membenci tulang. Jika tidak ada kejadian itu saat itu, Dewa Suci mungkin akan menerobos ke tingkat kedua daumendalam, dan tanah suci Crimson Afterglow akan menjadi peringkat delapan tanah suci. Tapi sekarang, semua harapan hilang. Bahkan apakah Crimson Afterglow Holy Land bisa dilestarikan atau tidak adalah pertanyaan. Dewa Suci mendesah dan berkata, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa artefak suci kekuatan besar yang dicuri atau disingkirkan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan peringkat delapan, peringkat tujuh, bahkan peringkat enam. Tanah Suci. Tentu saja, ada juga beberapa kekuatan kecil. Dan di belakang insiden ini semua memiliki siluet orang-orang berjubah hitam. Bentuk alamat mereka berbeda, tetapi semua membawa kata suci. Ada pengikut suci, prajurit suci, bahkan jenderal suci. Dan di antara mereka, para pengikut suci dengan kekuatan terlemah memiliki kekuatan paseles rilem tahap akhir. Chen Qin sangat khawatir ketika mendengar itu. Bahkan seorang pengikut suci memiliki kekuatan yang menakutkan. Lalu seberapa kuatkah kekuatan jenderal suci itu? Seseorang harus tahu bahwa pengikut suci yang muncul di Crimson Afterglow Holy Land hanyalah tahap akhir paseles rilem tetapi memaksa tingkat pertama daum mendalam rilem tuyu untuk secara paksa menampilkan seni kultivasi yang mengurangi umur panjang, sehingga fondasinya menjadi benar-benar hancur. Kekuatan-kekuatan misterius ini terlalu menakutkan. Kekuatan semacam ini sama sekali bukan apa yang bisa diprovokasi oleh tanah suci Crimson Afterglow mereka. Untuk menanyakan tentang intel ini, aku membayar harga yang sangat berat dan hampir melibatkan Crimson Afterglow Holy Land. Jadi kemudian, aku juga menolak rencana untuk membalas dendam. Kekuatan semacam ini sama sekali bukan yang dapat kita provokasi. Oleh karena itu, itu sebabnya saya akan mengatur kompetisi pemilihan anak kuasi kudus kali ini untuk melestarikan beberapa penerus untuk tanah suci Crimson Afterglow, Tuyu berkata dengan sedikit mendesah. Bab 800. Tepat di hari kedua Nalan Chu pergi, berita datang dari Aula Suci. Kuota untuk memasuki Crimson Afterglow kali ini meningkat dari 3 menjadi 6. Saat berita ini keluar, segera meledak. Menurut berita Aula Suci, putra suci dan putra kuasi suci masing-masing akan memilih 3 orang untuk memasuki Crimson Afterglow kali. Ini berarti bahwa seseorang hanya harus masuk 3 besar dalam kompetisi seleksi anak suci kuasi dan mereka bisa memasuki Crimson Afterglow kali. Satu titik memang terlalu sulit bagi para jenius ini. Kecuali kekuatan mereka mencapai tingkat Ye Yuan dan Nalan Chu, jika tidak, bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Tiga kuota, itu jelas memberikan peluang bagi Han Feng, Wu Jiantong, jenius tingkat kedua ini. Pada hari kelima belas, para jenius ini semua bertindak seolah-olah disuntik dengan stimulan, mati-matian menyerang lawan mereka dengan heboh di panggung demi mendapatkan kemenangan. Terutama mereka yang jenius di lima besar, terlepas dari Zhang Tianyi yang belum merasakan kekalahan, sebagian besar yang lain kalah dua sampai tiga pertandingan. Karena itu, pertempuran di antara mereka tampak sangat penting. Seperti keberuntungan, selama kompetisi pada hari kelima belas, Wu Jiantong bertemu Ye Yuan. Di arena, ekspresi Wu Jiantong sangat buruk tetapi terus menunda dan tidak berani bergerak. Yi, kenapa kamu belum bergerak? Aku ingat kamu sepertinya mengatakan untuk tidak membiarkanku menabrakmu di atas panggung. Atau, kamu akan membuatku mati dengan sangat mengerikan. Sekarang setelah kita bertemu, mengapa apakah Anda tidak bergerak, bukan? Kata Ye Yuan mengejek. Sampai sekarang, Wu Jiantong kehilangan total dua pertandingan. Satu pertandingan hilang dari Nalan Chu, dan yang lainnya kalah dari Zhang Tianyi. Hasil pertempuran ini masih tidak buruk. Peringkat itu juga sangat dekat ke depan. Tetapi jika dia kehilangan pertandingan ini untuk Ye Yuan lagi, situasinya akan sangat buruk. Tetapi setelah menyaksikan pertempuran hebat Ye Yuan dan Nalan Chu, bagaimana mungkin Wu Jiantong masih berani bergerak? Dia tidak ingin memberi Ye Yuan kesempatan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Sambil menggertakkan giginya, Wu Jiantong berkata, aku mengakui kekalahan. Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata sambil tersenyum, pilihan yang sangat bijak. Kalau tidak, Anda mungkin tidak bisa turun berdiri di atas panggung. Wu Jiantong mendengus dingin dan langsung turun ke platform. Mengakui pertandingan ini, dia harus bertarung putus asa dengan Han Feng nanti. Selain Ye Yuan dan Zhang Tianyi, yang memiliki harapan terbesar untuk memasuki Crimson Afterglow Valley adalah Han Feng dan Wu Jiantong. Meskipun Han Feng memahami niat sejati tertinggi, ranah kultivasinya agak rendah, itu hanya pada tingkat ketujuh Inten Boundless Realm. Jika tidak karena itu, Wu Jiantong bisa langsung mundur. Li Zhongtau yang kinerja sangat menawan sebelumnya kalah dalam pertempuran demi pertempuran berulang kali di kemudian hari dan pada dasarnya sudah mundur dari Crimson Afterglow Valley yang bertarung. Setelah Nalan Chu menarik diri, semua fokus saat ini adalah pada Ye Yuan dan Zhang Tianyi. Zhang Tianyi ini sangat tidak normal. Dia jelas tidak memahami maksud sejati tertinggi, tetapi kekuatannya tiba-tiba luar biasa. Sampai sekarang, dia belum merasakan satu kekalahan pun. Seniman bela diri jenius yang bertarung dengannya sebelumnya merasa agak bingung setelah kalah dan sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi, kemudian mereka dikalahkan. Bahkan seseorang sekuat Han Feng juga sangat menderita di bawah tangan Zhang Tianyi. Tentu saja, ini juga karena keberuntungan Zhang Tianyi baik dan tidak menabrak Ye Yuan dan Nalan Chu sampai sekarang. Dengan mundurnya Nalan Chu, pertempuran dua orang ini secara alami menjadi perjuangan untuk tempat pertama. Akhirnya, Ye Yuan dan Zhang Tianyi bertemu pada hari ke-18. Ye Yuan, saya tahu bahwa pemahaman konsep Anda sangat tinggi. Tapi di depan saya, itu juga tidak berguna tidak peduli seberapa tinggi pemahaman konsep Anda. Penarikan Nalan Chu juga dianggap dia menjaga wajahnya. Jika tidak, dia pasti akan menjadi seseorang yang dikalahkan di tanganku. Kekuatan Ye Yuan sudah secara universal diakui menakutkan. Namun, Zhang Tianyi tampaknya tidak memperhatikannya. Menghadapi provokasi seperti itu, Ye Yuan selalu memilih untuk mengabaikannya. Itu juga tidak berguna tidak peduli seberapa keras seseorang membual, yang ada hanya menunjukkan kemampuan sejati seseorang. Seorang pria yang bahkan tidak memahami niat sejati tertinggi, Ye Yuan tidak merasa bahwa ia menimbulkan ancaman padanya. Bicaralah seperti ini lagi setelah mengalahkanku, Ye Yuan berkata dengan dingin. Heh, terserah kamu. Zhang Tianyi tertawa dingin, memegang pedangnya, dan maju ke depan. Kecepatannya tampak lambat tetapi cepat pada kenyataannya, tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Tapi kecepatan semacam ini sama sekali tidak mengancam Ye Yuan sama sekali. Dua pedang yang bersilangan, suara benturan logam yang intens meledak. Serangan Zhang Tianyi memang tidak buruk, tetapi untuk berbicara tentang kekuatan, sepertinya itu masih sedikit lebih lemah daripada Han Feng. Tapi tepat pada saat ini, aliran kekuatan aneh merayap dari tubuh pedang, melonjak langsung ke jiwa surgawi Ye Yuan. Kekuatan ofensif semacam ini tidak kuat, tampaknya itu tidak memiliki pengaruh besar pada jiwa surgawi juga. Tapi diserang oleh kekuatan aneh ini, gerakan Ye Yuan tanpa sadar berhenti. Dan tepat pada saat ini, Zhang Tianyi tiba-tiba beralih gerakan, mengayunkan pedang suanying Ye Yuan, dan langsung menuju perutnya. Mengenai serangkaian trik ofensif Zhang Tianyi, Ye Yuan telah lama mendengarnya sampai batas tertentu. Dia tidak akan pernah bersaing dalam gerakan besar dengan orang lain. Begitu kompetisi dimulai, ia akan segera melibatkan lawan-lawannya dan tidak memberikan lawannya kesempatan untuk meluncurkan langkah besar sama sekali. Dan begitu terjerat dengannya, pihak lain tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan pamungkas lagi. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana kehilangan mereka. Sangat jelas, Ye Yuan juga jatuh ke dalam lingkaran aneh ini dengan ini. Ye Yuan bersandar ke samping dan nyaris tidak menghindari pedang Zhang Tianyi. Tapi sesaat berikutnya, cahaya pedang Zhang Tianyi tiba lagi, mirip dengan belatung yang menginvestasi tulang. Pedang suanying Ye Yuan mengayun, dan dia memblokir pedang Zhang Tianyi sekali lagi. Tepat pada saat itu, kedua pedang berpotongan, ada aliran serangan aneh yang menyerang jiwa surgawi Ye Yuan. Mulai dari pedang pertama, pedang Zhang Tianyi tidak meninggalkan lingkungan Ye Yuan satu kaki, hampir membuat orang tidak bisa bernapas. Lebih jauh lagi, seni pedangnya tak tertandingi indah, tampaknya teknik bela diri khusus dalam pertempuran jarak dekat. Tidak peduli bagaimana Ye Yuan melepaskannya, dia juga tidak bisa menyingkirkannya. Melihat adegan ini, orang-orang di sekitarnya semua memiliki rahang mereka jatuh. Itu di sini lagi, mungkinkah bahkan Ye Yuan tidak bisa mematahkan kutukan Zhang Tianyi juga. Meskipun Zhang Tianyi tidak memahami maksud pedang, gerakan pedangnya memang sangat indah. Kecuali jika seseorang memiliki teknik bela diri jarak dekat yang sangat kuat, jika tidak, mereka tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Ye Yuan sudah benar-benar ditekan oleh dia sekarang. Jika tidak ada kecelakaan, mati dilemparkan. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Ye Yuan bahkan mengalahkan Nalan Chu dan sebenarnya tidak bisa menang melawan Zhang Tianyi. Zhang Tianyi ini benar-benar tidak bisa merasakan di mana dia kuat. Namun, semua orang tidak bisa mengalahkannya. Benar-benar jahat. Omong-omong, cara menang Zhang Tianyi membuat orang sangat tidak mau menyerah. Setiap kali dia memenangkan yang lain, itu tidak seperti Ye Yuan dan Nalan Chu mereka semua pertempurannya rapi dan langsung. Kecuali jika itu adalah jenis yang kekuatannya sedikit lebih lemah, jika tidak, itu bertarung hingga 100 putaran setiap kali, bahkan beberapa ratus putaran sebelum nyaris mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, mereka yang bertarung dengan Zhang Tianyi dan dikalahkan semuanya merasa sangat tidak yakin ketika mereka memikirkannya sesudahnya, merasa bahwa kekuatan mereka tidak boleh lebih lemah dari miliknya. Tetapi pada akhirnya, mengapa mereka yang kalah? Kompetisi seleksi ini sudah mendekati akhir. Tapi sampai sekarang, semua orang tidak tahu bagaimana Zhang Tianyi bisa memenangkan pertempuran demi pertempuran berulang kali. Ketika Zhang Tianyi melihat Ye Yuan terhuyung-huyung di kakinya, penampilan hampir tidak bisa bertahan lagi, dia sangat bangga pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika itu niat sejati tertinggi? Tidak bisa menggunakan gerakan, apa bedanya tidak peduli seberapa kuat konsep mereka? Zhang Tianyi saat ini merasa senang dengan dirinya sendiri ketika gelombang orang naga sejati tiba-tiba meletus. Mendering. Ye Yuan benar-benar meninggalkan pedang dan menggunakan tinjunya untuk secara paksa menerima pedang milik Zhang Tianyi ini, menghancurkan pedang panjangnya. terima kasih telah menonton!